Isu berlabuhnya Presiden RI, Joko Widodo ke Partai Golkar jelang akhir masa jabatan direspons positif oleh para pengurus partai berlambang pohon beringin di daerah. Mereka menyambut baik bila isu itu benar terjadi. Oh, sangat senang sekali, ujar anggota Dewan Pakar Golkar, Ridwan Hisjam saat ditanya soal respons pengurus daerah dalam tayangan Kompas Petang pada 16 Maret 2024. Sebab, kata Ridwan, sosok Jokowi sangat berjasa bagi kemenangan Golkar di pemilu 2024. Menurut mereka, sumbangsi Jokowi tak main-main. Cukup besar, sumbangsi untuk Golkar. Selain kader-kader ia yang jadi caleg, semua kader yang bergerak Pak Ketum juga. Tapi yang terbesar adalah Pak Jokowi memberikan situasi kondusif agar Golkar bisa berkembang. Ini prestasi yang sangat sumbangsi yang sangat besar, jelasnya. Makanya saya sampaikan Pak Jokowi itu sejak 2015 sudah Golkar. Kabinetnya pun dinamakan Golkar, Kabinet Kerja, 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 sambungnya. Ridwan melanjutkan syarat Ed, Art yang mengatur soal ketua umum pun ada peluang diubah. Pasalnya, sudah ada dua contoh sosok di Golkar sebelumnya yang bisa menjabat sebagai ketua umum tanpa harus menjadi kader selama lima tahun. Pak JK, Yusuf Kala, itu bukan lima tahun pengurus DPP Partai Golkar, Abu Rizal Bakri pun bukan pengurus DPP Golkar selama lima tahun, tetapi mereka berdua ini memiliki rekam jejak sejak sekber Golkar, Golkar dan Partai Golkar, katanya. Begitu juga dengan Jokowi. Presiden RI tersebut memiliki rekam jejak di Asosiasi Pengusaha, Apindo. Pada saat itu, lanjut Ridwan, pengurus-pengurus organisasi pengusaha adalah kader Golkar. Nah itulah saya sampaikan bahwa Pak Jokowi punya rekam jejak, nah Ed, artnya ada disesuaikan, pada saat kapan? Pada saat munas, pungkasnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.